Hai semua Assalamualaikum kembali lagi ya teman-teman semua bersama Dapurma jadi teman-teman semua kali ini saya mau bikin tubisan ini ini kalau di daerah saya ini adalah genjer ya genjer yang biasa adanya itu di sawah atau di pinggir sawah gitu ya dan ini ada ini yang berbuah atau yang ini yang daunnya seperti itu ya teman-teman semua ini nanti saya mau tumis genjer mau saya potongin dulu setelah dipotongin cuci bersih baru nanti kita rebus ya setelah direbus baru nanti kita apa namanya kita tumis dan disini bumbunya seperti ini ya ada cabe rawit ada cabe merah ada tomat bawang merahnya diperbanyak bawang putih dan nanti saya mau pakai terasi ya tapi ini tadi nanti enggak satu enggak semuanya ini nanti saya sedikit aja nanti ini semua bumbunya saya ulok ya teman-teman semua karena kalau diulak itu akan lebih enak rasanya seperti itu ya kan Oke kita lanjut ya teman-teman semua kali ini saya mau bikin tumis genjer kalau di Sunda main di genjer ya enggak tahu kalau di tempat kalian ini namanya apa teman-teman semua ini ya udah saya cuci bersih tuh ya kan genjernya dan ini airnya udah mendidih saya mau tambahkan sedikit garam saja akan masukkan sedikit garam tuh biar hasilnya bagus sama masukkan sedikit minyak saja Hai nah kayak begitu lalu kita masukkan genjernya lembus nah sampai layu seperti begini kalau sudah layu seperti begini nanti kita tiriskan ya teman-teman teman-teman semua baru nanti kita siap tumis nah jadi teman-teman semua ini kalau udah saya rebus Nah kalau setelah direbus itu kita harus kayak peras begini nih biar airnya kering tuh seperti ini ya teman-teman semua jadi biar kering jadi nanti ditumisnya tidak terlalu banyak air seperti itu ya teman-teman semua jadi kita harus peras kering dulu seperti ini Oke teman-teman semua jadi bumbunya udah saya iris tapi mau saya ulok ya teman-teman semua biar lebih pedo untuk bahasa sunanama biar menyerap dan biar lebih pedo jadi kalau diulok selama jadi rada lebih enak gitu tah nah jadi kita bawang merahnya masukin ke sini kita tambahkan garam sedikit jadi biar tidak licin seperti itu ya teman-teman teman-teman semua sok di Renault sekarang mah nah teman-teman semua kan sekarang udah lembut ya jadi masukkan jadi tomatnya juga tomatnya sama terasinya juga diulok sekalian ya teman-teman semua tomat sama terasi diulok sekalian tapi uloknya ulok kasar aja teman-teman semua jangan terlalu lembut jadi nanti hasilnya nanti akan pedo muncuk sesudah pedo suredo ya kan tuh kita siap tumis Oke lanjut teman-teman semua untuk bumbunya saya kasih gulanya pakai saya pakai gula merah ya teman-teman semua eh kaldu bubuk sama garam ini kita udah siap tumis ya sebentar sekarang kita siapkan sedikit minyak enak saja kayak dua sendok itu aja teman-teman semua dan kita siap tumis bumbunya dulu oke nah tumis bumbunya sampai harum nih jadi karena kita pakai terasi Aduh udah terasa teman-teman harumnya teman-teman semua udah matang kita masukkan lalu kita masukkan sayurannya nah kita masukkan tadi apa namanya eh genjer yang sudah kita rebus tadi lalu kita masukkan bumbu yang tadi ya udah kita siapkan gula sama bareng sama eh kaldu kalau kalian mau pakai machine silahkan ini seperti biasa ya teman-teman semua penggorengannya penggorengan warisan favorit saya jadi saya suka pakai penggorengan ini enak banget kalau numis pakai ini tambahkan sedikit air teh soteh tembakan sedikit air biar ada ngecek nah tambahkan sedikit air biarkan ngecek ya teman-teman semua nanti lanjut kita icip dan genjer kita siap matang wow mantap yes matang teman-teman semua aduh ya mah bener ledrom suledrom ya kan aduh ini mah sama nasi enak banget pokoknya terima kasih ya yang sudah di channel mama ngevlog yang udah like and comment nya terima kasih dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe silahkan sampai biar channel mama ngevlog dan see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biju see you and bye bye ada Abang di sini ya bye 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 hai hai hihihiihi geweeh